Intro Balikan putri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para penggemar setia love story the series dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari jejaknya Oke guys balik lagi di ulosan alur cerita sinetron love story the series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesen kalian Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesen kalian di channel ini Namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Oke guys saya akan mengamsen dari kota mana saja kah farah penggemar skill of story the series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar ya guys Oke guys kita pun disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan lagi ya guys Di adegan yang pertama setelah kita ketahui kalau rencana Arga Dana bersama Tante Anita Yang mungkin memang disini mereka akan bersatukan si Marsha bersama si Ken Yang dimana kali ini Marsha pun akan disekap oleh anak buah Arga Dana Dan disaturuangkan bersama si Ken Yang dimana rencana Arga Dana bersama Tante Anita pun akan berjalan dengan mulus Dan di adegan ini terlihat pada saat itu Ken dan Marsha berada di lokasi yang sama Karena rencana mereka pun akan berhasil apabila Ken bisa berdekatan dengan Marsha Tentunya Ken pun akan melupakan Maudie selamanya Namun hal itu pun tidak akan pernah terjadi ya guys Karena Ken pun selalu setia menyayangi Maudie Dan semoga aja kali ini Ken bisa terbebaskan dari ancaman Arga Dana ya guys Di scan selanjutnya setelah kita ketahui kalau Om Wilan itu bersama Maudie Dan kali ini Om Wilan pun bersama Maudie melanjutkan pencarian keberadaan Ken Karena memang Ken yang sudah hilang diculik oleh Arga Dana Maudie juga disitu mengingat kalau waktu itu Ken masih ada di sekitaran sungai Dan tentunya kali ini Maudie pun akan berusaha mencari bersama Papa Wilan Mencari keberadaan Ken di mana berada Di adegan selanjutnya setelah kita ketahui kalau si Ken yang disekap oleh anak-anak buah Arga Dana Di sini Arga Dana menunjukkan sebuah foto di mana di foto tersebut terdapat Om Wilan bersama Maudie Dan tentunya prasangka atau perun prediksi Arga Dana pun membuat dirinya semakin kesal Kalau ini semua adalah taktik dari si Ken Sehingga membuat Ken pun disitu sangat ketakutan Apabila Arga Dana menuduh dirinya sebagai penculik Maudie Dan kali ini benar saja Arga Dana menuduh Ken bersekongkol dengan Om Wilan Untuk menyemunyikan Maudie dari Arga Dana Tentunya Arga Dana disini akan kesal sekali kepada Ken Sehingga Arga Dana menonjok perut si Ken sehingganya Ken pun terpingsan Namun disitu terlihat Maudie yang sangat terdiam saja Melihat adegan di mana Arga Dana memukul si Ken Di si Ken selanjutnya terlihat pada saat itu ketika Om Wilan bersama Maudie mencari keberadaan si Ken Disitu pun anak buah dari Arga Dana yang menghadang perjalan mereka Agar supaya tidak berhasil menemukan Ken yang sedang disekap oleh mereka Dan kali ini Om Wilan pun akan menghajar kedua orang tersebut Sehingganya kedua orang yang anak buah Arga Dana pun tumang di tangan Om Wilan Tara Yang dimana kali ini Om Wilan pun akan sangat murka sekali terhadap Arga Dana Yang sudah memperlakukan Ken seperti ini Dan tentunya anak buah Arga Dana yang sudah menyerang Om Wilan Kemungkinan besar Om Wilan pun akan sangat marah kepada Arga Dana Di adegan lain juga terlihat pada saat itu Ken yang berhasil lolos dari sekapan anak buah Arga Dana Ken pun disitu berusaha berlari sejauh mungkin agar supaya anak buah Arga Dana tidak lagi menyekap dirinya Kali ini Ken pun akan berusaha meloloskan diri agar supaya Arga Dana tidak lagi semawena kepada dirinya Dan semua ini akan diperjelaskan kepada Maudi agar supaya Maudi pun bisa tegas untuk Mencekam si Arga Dana agar supaya tidak menganyai si Ken lagi Di adegan selanjutnya terlihat juga pada saat itu Arga Dana yang menghubungi Om Wilan Tara Yang dimana kali ini Arga Dana meminta kepada Wilan Tara agar supaya mengembalikan Maudi kepada dirinya Tentunya kali ini Om Wilan Tara pun sangat terkejut dan kaget sekali setelah apa yang diucapkan oleh Arga Dana Dan Maudi pun disitu terkejut atas kesalahpahaman diantara keduanya Tentunya ini akan menjadi sebuah masalah besar bagi Arga Dana terhadap Om Wilan Tara Walaupun ini hanya sekedar opini ataupun kebohongan ataupun kesalahpahaman diantara keduanya Tentunya membuat mereka pun akan semakin beradu Yang dimana kali ini Arga Dana akan semakin murka terhadap Om Wilan Tara Atas perlakuannya selama ini yang sudah menyembunyikan Maudi dihadapannya Dan semoga saja kali ini Maudi pun bisa menegaskan kepada Arga Dana Dan bisa menjelaskan semuanya kepada Arga Dana Namun piling saya ya guys Arga Dana pun tidak akan pernah mendengarkan apa yang diucapkan oleh Maudi Walaupun Maudi menjelaskan sampai bibirnya doer Arga Dana tidak akan pernah mau mendengar ucapan dari Maudi tersebut Sehingga dia pun akan menyuruh anak buahnya untuk menganiaya ataupun untuk menghajar Wilan Tara bersama si Ken Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya apakah mungkin kali ini Maudi bersikap tegas ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini